Jilid 11. Semakin menanyak tinggi perjalanan semakin sukar, angin pegunungan menghembus semakin keras, Epulun dan Banli melangkah makin cepat lagi, untasakti dapat berlenggang seengakanya saja tanpa kepayahan adalah kuda Lok Siau Hang makin ketinggalan jauh, napas sudah engos-engosan kuda itu tidak kuasa berjalan di tempat sukar. Ko An San Buat lantas berseru ke arah depan, Tiang Puan Mohon berjalan pelan-pelan saja, Banli berteriak dengan gelisan. Leong Hwa Hwa akan dibuka nanti lohor, sekarang hampir setengah hari kalau terlambat kita tidak bisa masuk, harapan kita selama beberapa tahun akan menjadi miahil sama sekali, terpaksa Ko An San Buat berkata kepada Lok Siau Hang, tinggalkan kudamu, duduklah di belakangku. Memang Lok Siau Hang sudah manggal menghadapi kudanya yang bandel ini, dengan tertawari yang segera ia melompat naik ke punggung Unta dan duduk di belakang Ko An San Buat, kedua tangannya menyikap pinggang orang. Meski ditambah satu orang lagi, langkah Unta Sakti masih ringan dan cepat laksana terbang, dua orang di depan itu malah berlari makin kencang. Waktu matahari tepat bercokol di tengah cakrawala mereka pun sudah tiba di depan sebuah papan baru besan yang berdiri tegak di pinggir jalan, di atas batu diukir tiga huruf yang bercoret indah dan dalam, ketiga huruf itu berbunyi Siau Aetian. Kecuali dua barisan anak-anak kecil berdiri jajar terbagi dua, seorang Wosyo berdiri tegak di tengah jalan, Wosyo ini bukan lain adalah Go Hai Chi Hang yang telah menuntun mereka memasuki hutan pekat di Kiambun San Tempo Hari. Sambil menghela nafas lega Ban Li berkata, untung belum terlambat memandang ke arah mereka Go Hai Chi Hang berkata sambil menarik nafas, baru saja lolap bersyukur ku kira kalian sudah melihat keseluruhannya, siapa tahu ternyata masih, kepala gundul, tukas Ban Li dingin, tak usah kau umbar budi dharmamu terhadap kami, Memang kami sengaja menjebloskan diri nanti malah kami mengharap kau memberi kelonggaran atau bila sebalikannya kami mohon supaya kau suka mempersembahkan demi arwah kami Go Hai Chi Hang menghela nafas tanpa bersuara, matanya beralih ke arah Ko An San Buat dan Lok Siau Hong, untuk apa kalian pun datang kemari Ko An San Buat sudah merasa simpati padanya. Lekas saja ia berkata wampu datang untuk tambah pengalaman. Omitohut, tempat terlarang ini paling banyak memusimkan kepala, kenapa kalian mencari kesukaran malah baik buruk tergantung mulut berkata, kesulitan karena tingkah laku yang suka ugal-ugalan, soalnya wampu tidak dapat mengendalikan diri, aku ingin menyelidiki beberapa hal yang mencurigakan, terpaksa kami ikut menerobos kemari demikian. Gampang masuk ke dalam pintu, keluar sesulit manyat langit. Kebetulan lolap ditugaskan menyambut tamu, ku beri nasihat kepada kalian berdua lekaslah kembali saja, persoalan dunia ini memang, cepat Ko An San Buat menyambung. Tidak seperti kehidupan bebas para dewa tak harap loka suhu-suhu memberi jalan dengan baik hat lelap menasehati kalian tapi kalian masih berkukuh terpaksa ku jalani aturan disiplin di sini, kepala gundul. Jangan kau banyak cincong, mereka membawa giokhu milik si An Chu, berani kau melarang mereka masuk dan berseru gusar. Terpaksa Ko An San Buat keluarkan giokhu dan diangsurkan ke depan, Go He Chi Heng, berubah air mukanya, katanya menghela nafas panjang, ai, takdir menghendaki demikian, buat apa kau banyak kata lagi. Mari, silakan sembelari berkata ia membungukan tubuh lalu menyingkir ke samping. Lekas Ko An San Buat membalas hormat. Anak-anak kecil laki perempuan itu pun ikut menjurah hormat. Maka terdengarlah musik mengalun mengiringi perjalanan mereka yang dipimpin dua anak kecil laki perempuan yang membawa taburan kembang. Untuk apa itu tanya Ko An San Buat melengat. Kalian ada membawa giokhu milik Sian Cumaka termasuk tamu agung dalam pertemuan besar ini, menurut aturan taburan kembang harus menunjuk jalan diiringi alunan musik gembira. Silakan Ko An San Buat mengatakan sambil menyatakan terima kaih, lalu sambil menarik untanya ia mendahului melangkah ke depan menerobos kabut tebal yang mengembangkan di jalan berliku, tak berapa lama kemudian tiba-tiba pandangan mereka menjadi lebar day terang, kabut dan meja hilang sama sekali, kiranya mereka sudah di pinggir lapangan luas. Di lapangan besar ini hadir banyak terdiri dari berbagai rupa dan golongan, kebanyakan berusia lanjut atau pertengahan umur hanya beberapa pemuda yang hadir, mereka terbagi beberapa kelompok dan sedang mengobrol atau tercakap-cakap, entah duduk entah berdiri. Di lapangan besar sudah berderet meja kursi yang sudah siap ditaruh makanan dan buah-buahan yang aneh, perjamuan belum dimulai, maka meja-meja itu masih penuh dan lengkap. Banyak pelayan-pelayan kecil laki-perempuan berpakaian seragam yang hilir mudik mempersilahkan para hadirin menempati meja kursi itu. Karena mendengar iringan musik, semua hadirin kaget dan menoleheran dengan pandangan aneh dan sikap yang lucu. Ko An San Buat bersikap wajar dengan sorot matanya ia menjelajah ke seluruh pelosok, tiba-tiba dilihatnya Pengkiok Jin Lok Heng Kun, Lok Siang Kun dan Li Uju yang berkumpul dengan beberapa orang pertengahan umur lainnya, entah apa yang mereka bicarakan dengan bisik-bisik. Tergerak hati Ko An San Buat, baru saja ia hendak menghampiri, lekas Pengkiok Jin memberi syatat dengan kelapan tangan merintangi maksudnya. Demikian juga Lok Siang Hang Delik oleh Lok Heng Kun sehingga tidak berani banyak bertingkah, dengan uring-uringan ia mengerutu, kenapa ibu tidak hiraukan aku lagi mana aku tahu, tapi ku kira mereka punya alasan, sekarang tak usah kau gelisah, nanti kalau ada kesempatan tanyakan kepada mereka, saat mana mereka sudah tiba di hadapan sebuah meja batu, Ko An San Buat melompat turun, di sini Ko An San Buat dibuat melongo dan kaget, karena tidak jauh di sebelah sana dilihatnya Tio Hun Chu juga sedang menduduki sebuah meja tersendisi, dengan nanar matanya sedang mengawasi dirinya. Tampak oleh Ko An San Buat air muka Tio Hun Chu pucat dan badangnya rada kurus, namun semangatnya kelihatan lebih menyala kulit mukanya yang kekuning. kuarengan itu kelihatan bersemu merah setelah saling berpandangan sekian saat, akhirnya Ko An San Buat maju menyapa, Paman Tio. Bagaimana kau pun di sini Tio Hun Chu bergelak tawa ujarnya, hah kiranya kau adanya, sejak tadi ku amat amati kau, kelihatannya mirip tapi aku belum yakin, Ko An San Buat melongo, tanyanya, Paman. Kami berpisah baru setahun lebih, apakah si Yautip ada banyak perubahan-perubahan sih tidak begitu besar, cuma aku sulit percaya kau masih hidup, kalau begitu, nenek tua di Kun Lun San itu memang cukup lihai Ko An San Buat terlongong sejenak, lalu katanya kepandaian pengobatan soat lo tai tai memang cukup lihai, setelah makan waktu satu tahun baru berhasil menyembuhkan seluruh penyakitku, Tio Hun Chu bersuara dalam tenggorokan wajahnya menunjuk mimik yang aneh dan lucu, lalu dengan sikap acuh. Tak acuh ia bertanya, di mana Cheng Ji? Kenapa kau tidak ikut kemari menyinggung Tio Cheng Cheng Ko An San Buat jadi melengat, betapa besar cinta gadis itu terhadap dirinya, sebalikannya selama perjalanan dirinya terlalu sibuk memikirkan persoalan Leong BWA BWA jarang sekali ia teringat dan memikirkan keselamatannya, kini setelah ditanyakan baru ia benar-benar merasa menyesal, setelah berpikir ia baru menyahut, adik Cheng beberapa waktu yang lalu sudah berpisah dengan aku, entah kemana dia pergi, sikap Tio Hun Chu masih tenang dan wajar, katanya Oh, bukankah dia begitu terpincuk kepada kau? Terhadap ayah kandungnya sendiri pun dia berani membangkang dan mendurhakai, bagaimana mungkin dia rela berpisah dengan kau ke An San Buat jadi mendongkol, suaranya meninggi dan ketus, katanya justru gara-gara paman pula sehingga adik Chowuk nekat meninggalkan aku, Tio Hun Chu tertawa sambil menggelengkan kepala, katanya, masa terjadi hal demikian, setahun yang lalu dia sudah mengakui aku ayah kandungnya ini, persoalan lama itu ke An San Buat tahu jelas, maka melihat sikap dingin Tio Hun Chu ia kurang senang, debatnya, meski adik Cheng mengingkari maksud dan kehendak paman, tulisan yang dia tinggalkan untuk paman kan sudah menjelaskan secara gamblang, semestinya paman memaafkan dia, bukan soal memberi maaf. Soalnya aku anggap urusan sudah terlanjur, apa itu hubungan kandung sederah daging, kenyataan palsu belaka, yang paling penting dan diutamakan bagi anak gadis sekarang bukan lain adalah pujaan hatinya, dengan susah payah orang tuanya mengasuh dan memimpinnya menjadi besar, setelah besar lambinggat dengan seorang laki-laki yang barah saja dikenalnya, Budi. Kebaikan orang tuanya, sudah dilupakan sekali, anak perempuan di seluruh kolong langit kebanyakan demikian, maka aku pun tidak perlu merasa sedih bagai urusan anak ceng lagi karuan merah muka kean san guat, ucapan Tio Hun Chu terang sepihak dan berat sebelah, namun apa yang diucapkan menang ada benarnya, setelah termenung sebentar akhirnya kean san guat menjawab, asal Paman Sudi mengingat perjodohan Paman dengan bibi di waktu muda dulu, maka semestinya kau ikan merasa ibadah simpati akan nasib adik ceng sekarang, berubah air muka Tio Hun Chu, katanya. Terhadap pengalamanku dulu agakannya kau sudah tahu semuanya benar, seolah Tai Tai sudah mengakui adik ceng sebagai cucunya, malah seluruh kepandaian keluangnya soat sudah beliau ajarkan kepada adik ceng. Kecuali ilmu pengobatan, kepandaian lain keluangnya soat lumayan saja tiada perlu dibanggakan, oh, tadi kau katakan anak ceng lari pergi lantaran aku, sebetulnya apakah yang terjadi seharusnya tanya kepada Paman sendiri, apa saja yang Paman lakukan selama bulan-bulan lalu, tiada apa-apa yang ku lakukan sesaat Kuan San Buat tidak berani memastikan bahwa kejadian itu memang perbuatan Tio Hun Chu, maka dengan menekan sabar ia bertanya lebih lanjut, apakah dalam waktu dekat ini Paman bertanding ke berbagi partai golongan besar tidak salah bertanding, aku cuma memilih beberapa di antaranya untuk jalan-jalan saja. Jadi betul kalau begitu betul atau tidak apa segala, coba jelaskan lebih lanjut. Mencelakai para ciang bunjin dari berbagai partai dan golongan besar, merebut barang pusaka atau buku rahasia pelajaran silat mereka, urayamu kedengarannya seperti menusuk kuping, duduk perkara sebenarnya tidak begitu penting dan seberat apa yang kau katakan, anak murid berbagai partai dan golongan itu tersebar luas mencari jejak Paman, silahkan kau pergi mencari kabar pula, para ciang bunjin itu sudah kembali, malah memperoleh hasil yang baik dan bermanfaat bagi mereka, perbuatanku itu bertujuan baik dan menguntungkan mereka, sambil menahan amarah keansan buat menekankan tiong siantai su dari siaulim si diracun hingga lumpuh, tiang kitot yang dari butong mati keracunan. Apakah perbuatan Paman itu baik dan menguntungkan mereka? Hal itu ada sebab musabab lainnya, kalau kau tidak percaya silahkan kau meluruk ke sana dan tanyakan sendiri, merek sudah memilci yang bunjin yang baru, asal mereka membaca surat warisan kedua tokoh itu, pasti mereka tidak akan benci kepadaku melihat orang bicara dengan tenang dan mantap keansan buat ragu-ragu dan tertegun sesaat kemudian ia bersuara pula, lalu peristiwa yang menyangkut pihak Bu Hek Tiampi dari imsan, kira bagaimana Paman memberi penjelasan Tio Huncu membalikan matanya, dengusnya apa itu Bu Hek Tiampi dari imsan bahwasannya aku belum dengar adanya golongan pedang itu keansan buat berkata gusar. Di sana, memperkosa putri terkecil Chiang Bunjin Insyokun yang bernama Imle. Hoa, gadis itu kau guna-guna, sedang tekun dan penuh kasih mesra menunggu kedatanganmu, bohong sentak Tio Huncu dengan berubah marah, kau anggap apa aku ini Insyokun teramat benci ke tulang sum-sumu, apakah kejadian ini hanya tipuan belaka selamanya aku belum pernah melihat Insyokun, dan tak mungkin aku melakukan perbuatan lakanat macam itu, mungkin mereka salah melihat orang. Menurut apa yang digambarkan Insyokun aku yakin bahwa orang itu memang benar kau adanya, Tio Huncu berpikir sebentar lalu katanya, urusan ini masih banyak segi liku-likunya yang harus ku selidiki, nanti sebentar mungkin bisa dibikin jelas, sungguh tidak nyana terjadi peristiwa macam itu, kelihatannya, memang tahu, orang tahu muka tidak tahu hatinya, koan san buat tertegun dibuatnya, tanyanya, Pak, men, apakah yang telah terjadi sekarang jangan banyak tanya, cepat atau lambat aku pasti akan menyelesaikan urusan ini, jadi karena urusan ini anak Ceng, benar sahut koan san buat nanggut, urusan ini merupakan pukulan berat bagi sanubari adik Ceng, dengan nekat dan marah-marah ia tinggal pergi, begitu saja katanya hendak mencari paman, buset, dengus Tio Huncu, terhadap ayah sendiri pun ia kurang pengertian, berhenti sejenak lalu ia bertanya pula, kalau kau pun membiarkan dia pergi begitu saja tidak, HW Itian Yace Pengkiok Jin Ciam Pua ada ikut dan memberi perlindungan, aku lihat Pengciam Pua juga ada di sini, sebentar nanti akan ku tanyakan, di mana sekarang adik Ceng berada sabar, sabar ujar Tio Huncu geleng kepala, masih banyak urusan yang harus diselesaikan, sementara tak usah perdulikan urusan kecil itu koan san buat bertanya, untuk apa paman kemari? Apakah kau pun sudah menjadi anggota Liong HW ABWE boleh dikatakan demikian, sahut Tio Huncu, sekarang aku belum menjadi anggota nanti sebentar akan, jangan bicara soal ini kau sendiri sudah tiba di sini, tentu kau tahu tidak boleh sebarangan omong tentang persoalan itu, duduk dan menontonlah dengan tenang kau akan paham sendirinya, bimbang koan san buat dibuatnya, duduk menepukur sebentar, tiba-tiba didengarnya suara genderang dipukul bertalu-talu, suasana seketika menjadi sepi dan hening, semua berdiri meluruskan tangan, wajah kelihatan tegang dan hikmat. Tio Huncu ikut berdiri, dengan lirikan matu ia memberi isyatat kepada koan san buat supaya ia berdiri, terpaksa ia menurut. Di atas panggung batu besar di tengah lapangan berdiri dua baris anak-anak kecil laki perempuan berseragam mewah dan perlenteh, salah seorang anak perempuan dengan nada melengking suaranya yang tinggi memberi pengumuman, Leong Hwa Hwa Edi mulai, harap para hadirin berdiri menurut turutan masing-masing supaya diabsensi hadirin bergerak serabutan tanpa suara dalam sekejap mereka sudah berkelompok sendiri-sendiri terdiri dari tiga barisan. Waktu koan san buat menjelajah pandang, tampak dalam barisan sian pang ia hanya kenal lo hei siu pok iang cun saja. Demikian juga dalam kelompok mopang yang dikenal hanya Lok Hengkun dan Liu Jiu yang bertiga. Sementara Hwi Tian Yaca Pengkiok Jin berada dalam kue pang, Sipta Yeu yang kelihatan hanya si Rasulungu Siaweting. Suara lengking anak perempuan itu terdengar pula, para pimpinan dari barisan silahkan keluar mengapsen anggotanya tampak go hei si heng melayang turun dari luar lapangan dan berseru paling dulu dengan suara rendah kuat kecuali dua lingcu yang tercantum, dan dua calon penggantinya. Sian Pang hadir selurahnya anak perempuan itu bertanya pula calon penggantinya apa sudah tiba. Go hei si heng menjawab dua orang tercoret untuk diganti, serta tiga calon yang mendaftarkan diri semuanya hadir. Anak perempuan itu menepukan tangannya ke bawah dari gombrong lengan bajunya mengepul segulung asap yang terhembus angin terus naik ke tengah udara, lama-kelamaan asap itu membentuk sebuah huruf Sian. Seperti digantung di tengah udara layakannya asap itu berhenti tidak sampai buyar, warnanya hijau pupus. Ki Ho mengenakan pakaian serba putih, sebuah tangannya masih tertekuk dan terikat, memasuki gelanggang dari jurusan lain, seirunya lantang, Mo Pang hadir seluruhnya seperti yang pendahulu, anak perempuan itu melepaskan segumpal asap warna merah yang mengepul tinggi menjadi huruf Mo terdengar Ki Ho berseru pula, pimpinan Mo Pang mohon diberi izin membuka ikatan benang merah, supaya dapat memimpin barisan menyambut kedatangkan para Sian Cu tanpa bersuara anak perempuan itu mendengak ke langit, seolah-olah sedang menunggu petunjuk, sekejap kemudian, baru terdengar ia menjawab dengan suara bocah, izin diberikan terima kasih akan kemurahan hati Sian Cu seru Ki Ho sambil membungkuk tubuh, air mukanya kelihatan lega. Di waktu ia meluruskan badan pula tangan yang terpekuk itu pun sudah turun lutut cuma tidak bisa lempang, mungkin karena tertekuk terlalu lama. Dari luar lapangan sebelah samping geluncur masuk seorang perempuan berpakaian serba hitam, raut mukanya tertutup cadar hitam pula, dari lambutnya yang panjang serta porongan tubuhnya yang langsing gemulai tentu orang tahu bila dia seorang perempuan. Sambil membungkukkan tubuh ia berseru, anggota kuipang seluruhnya berjumlah 92 orang. Siap menunggu perintah anak perempuan itu mengerutkan alisnya, kenapa tidak dibikin genap seratus, perempuan berkedok membungkuk lagi serta menjawab hormat. Sulit mencari orang anak perempuan itu mendengak ke langit lagi, sebentar kemudian baru berkata, diizinkan hadir, diperintahkan untuk bikin genap selekasnya, terima kasih akan kemurahan hati Sian Cu perempuan berkedok itu menyahut riang. Jantung Kuan San Buat berdebar keras, pikirnya Liong Hwa 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 E ternyata sangat mengesankan, anak perempuan itu usianya masih kecil, latihan lukangnya ternyata sudah mencapai tingkat tinggi. Hanya menetuk tangan mengeluarkan asap yang berkumpul sehingga tidak sampai buyar, jelas ia menggunakan ilmu hikang dari aliran lukah yang hebat. Di dalam sari hawa murni dari pusar disalurkan ke jalan darah Tian Kim, maka warnanya menjadi hijau. Kalau melalui urat darah dan dilandasi dari jantung mengepul warna merah, sebalikannya kalau dikepulkan dari pori-pori kulit maka warnanya berubah hitam. Anak perempuan kecil yang berusia 12 dapat membentuk 3 warna asap, benar-benar tidak boleh dipandang ringan, setiap kali ia menghadapi kesulitan dan tidak dapat memberi jawaban lalu mendungak ke langit, menerima petunjuk, mungkinkah orang yang memberi petunjuk itu benar berada di atas awang-awang yang diselimuti mega tebal itu? Sedang ia bertanya-tanya dalam hati, anak perempuan itu sudah berseru lantang ke atas langit harap para Hwa E cu turun ke panggung memimpin upacara besar maka terdengarlah irama musik mengalun halus di tenaga udara, semakin tegang hati Kuan San kuat. Sebab ia tahu bahwa gurunya termasuk salah satu Hwa E cu, sebentar lagi ia bakal melihat beliau. Awan tebal di tengah udara ini tiba-tiba tersibat ke samping dan tampaklah sebuah lubang, dari lubang itu beruntun melayang turun empat orang badannya meluncur dengan lambat-lambat saja, kain baju mereka melambai terhembus angin, seolah-olah malaikat yang turun dari langit. Sebagai seorang ahli segera Kuan San kuat tahu bahwa ginkang keempat Hwa E cu ini sudah mencapai tingkat yang paling sempurna, mereka kuat mengepos napas mengembangkan tubuh, seringan mungkin. Keempat orang itu melayang turun pelan-pelan, dikala hampir tiba di atas panggung, Kuan San kuat membuka lebar matanya, ia hendak mencari guunya di antara keempat orang itu, namun ia menjadi kecewa. Keempat orang itu pertengahan umur dua di antaranya mengenakan baju panjang warna hijau, wajahnya putih bersih, rambutnya dan jenggotnya masih hitam gelap, seorang yang lain mengenakan jubah merah, jambang hitam tebal, sikapnya kering, seorang lagi mengenakan pakaian hitam, badannya kurus kering tanpa berjenggot. Toko Bing tidak ada di antara mereka, seluruh hadirin saling berbisik dan suasana rada ribut, agakannya hal ini di luar dugaan hadirin. Anak perempuan itu segera membentak, Hwe Cu tiba dilarang ribut. Yang melanggar dihukum sesuai aturan seketika sirap dan tenang di bawah panggung, dua barisan anak kecil di atas panggung serempak membungkuk tubuh menunduk kepala, demikian jaga anak perempuan yang mengeluarkan perintah itu ikut membungkuk serta katanya, hamba beramai menyambut kedatangan para Hwe Cu salah seorang laki-laki baju hijau berseru, terima kasih. Membikin repot lingkoh saja anak perempuan yang dipanggil lingkoh tersenyum lebar ia pun mengundurkan diri ke samping. Semua hadirin di bawah panggung membungkuk tubuh serta berseru lantang, hormat kepada yang mulia para Hwe Cu, laki-laki baju hijau menyambut pemberian hormat ini, sahutnya tertawa, terima kasih akan perhatian saudara-saudara sekalian, seng waktu berjalan dengan cepat, tanpa terasa dua tahun sudah berselang, saudara baik-baik saja selama berpisah terdengar pula menyahut bersama dari bawah panggung, berkat kebijaksanaan para Hwe Cu dengan tujuan laki-laki berbaju hijau menjelajah ke seluruh lapangan, katanya, para sahabat lama dalam leong Hwe A-Hwe Kini sudah tidak lengkap lagi, patah tumbuh hilang berganti, beruntung para ketua yang sudah lanjut mangkat punya penerus, generasi muda jauh lebih perkasa. Demikian pula para sahabat yang baru saja menjadi anggota kuliah tidak. Kalah pula gagah dan perwiranya, Losiu berani merasa beramat beruntung dan bersyukur pula dari berbagai pelosok lapangan di bawah panggung terdengar penyahut yang tidak rata, terima kasih akan perhatian Hwe Cu laki-laki baju hijau tertawa lebar, katanya pula perempuan hari, ada sedikit perubahan, soalnya terjadi dalam keadaan mendadak sehingga Losiu belum sempat mengumumkan, adanya kesempatan ini baiklah kita saling beramah-tamah satu sama lain, ketua Hwe A-Hwe Kini Uthos Yang Jin berhalangan hadir karena suatu keperluan, terpaksa Losiu mengundang Kicu Seng untuk menjabat sementara, tiba-tiba Kuan San Buat berteriak, suhu pergi kemana semua hadiran melengak demikian juga laki-laki baju hijau tercengang. Sekilas, ia melirik dengan pandangan penuh tanda tanya karena tak tahu asal-usul Kuan San Buat. Anak perempuan yang bernama Lingkoh Maju berbisik di pinggir telingannya. Baru sekarang laki-laki baju hijau unjuk senyum lebar serta menyaut. Tak lama lagi gurumu pasti akan datang, harap saudara sadar jangan banyak tanya supaya tidak mengganggu jalannya acara, dengan tercengang Kuan San Buat berdiri diam, laki-laki baju hijau itu angkat tangan kembali bicara kepada semua hadirin, silahkan saudara-saudara sekalian menempati tempat duduknya masing-masing setelah perjamuan selesai Tian Buat Tian dan para pimpinan Sian, Mo dan Pui harap naik ke depan panggung mulai mengadakan pembetulan serta koreksi terhadap barisan masing-masing, selesai bicara ia memberi tanda dengan lambain tangan, maka terdengarlah irama musik mengalun pula, seluruh barisan kembali menempati meja-meja perjamuan kini tiada perbedaan tinggi rendah kedudukan, tua muda bergaul dan campur aduk menjadi satu, suasana mulai ramai dengan percakapan dan senda gurau. Barisan anak kecil di atas panggung masih di tempatnya, sementara keempat HWHU sudah turun panggung dan berpencar dalam perjamuan di bawah, tampaklah pelayan-pelayan kecil laki-perempuan sibuk hilir mudik membawa arak menambah hidangan. Lok Xiaohang berada di samping Koan San Buat tak tahan berteriak, Koan Toako, kemanakah ibuku tanya menanti jawaban sekali berkelebat cepat sekali Ia menyelingap ke arah tempat Lok Hengkun tadi berada, baru saja Koan San Buat hendak menyusul, tahu-tahu sebuah bayangan melayang di depannya, kiranya laki-laki baja salah satu dan HWHU tadi menghadang jalan, siapanya, si Heng. Jangan pergi, mari kita mengobrol memang Koan San Buat hendak tanya keadaan gurunya, sudah tentu ia setuju akan ajakan orang cepat ia bersuja serta berkata, tiampu silakan duduk, memang wampu ingin mohon sedikit petunjuk sambil tertawa lebar si baju hijau duduk di kursi batu depannya, sementara lingkoh menghampiri sambil membawa poci arak dan dua cangkir serta mangkok dan sumpit, katanya berdiri di samping, hamba akan melayani laki-laki baju hijau segera menjiwil pipinya serta katanya tertawa budak kecil, kau selalu mengawasi gerak geriku, jangan khawatir, orang tua ini tidak akan semelarangan omong lingkoh memicinkan mata, godanya, banyak bicara pasti bisa terlanjur omong. Apalagi bila liacu kebanyakan air kata-kata, arak, mulut tentu usil, maka liuhi usian cu menyuruh aku kemari menemani kau untuk mengontrol mulutmu yang cerwet. Laki-laki baju hijau kelihatan tertegun, siapa bilang tiada hubungan, koan kong cu adalah tamu agung undangan ihye usian cu, kalau tidak mana bisa dia duduk di tempat ini, oh, jadi begitu duduk perkaranya. Sandara kecil, benar-benar kejadian yang mengembirakan, selamanya ihye usian cu tidak pernah pandang mata terhadap orang, namun kelihatannya begitu besar perhatian terhadap kau, betul-betul, lingkoh segera mendengus, tukasnya lo ya cu, kau belum minum arak. Kenapa sudah mulai ngelantur laki-laki baju hijau meleletkan lidahnya, katanya, maaf. Kakek tua ini kelupaan, melihat sikap tua dan muda yang bebas tidak terikat ini keansan buat jadi heran, tapi perhatiannya sedang tertarik pada persoalan lain, karena Tio Huncu yang duduk tidak jauh berkumpul sama Kicu Seng, mereka bicara menunduk dan bisik-bisik, kelihatannya sedang mendebak sesutu, laki-laki jubah merah pun ikut pun dalam perdebatan ini. Laki-laki baju hitam menarik bajunya serta berkata saudara muda, mari minum arak dan mengobrol, jangan kau melihat ikunyuk-kunyuk iblis itu, ular tikus satu sarang kerjaan apapula yang mereka lakukan, suaranya keras seperti sengaja biar didengar oleh pihak sana. Laki-laki tua jubah mereka hanya tersenyum geli tanpa bersuara. Tapi Kicu Seng marah, segera ia menanggapi, kalau bicara harap kenal sopan santun laki-laki baju hijau terbahak-bahak, serunya, Kicu Seng. Jangan kau kira aku menghargai mu makaku angkat kau sebagai pejabat HWE Cu, ketahuilah dalam pandanganku kau tidak lebih seperti anjing busuk yang sudah sekarat, jikalau uiho tidak pesan wanti-wanti, aku lebih suka mengundang Owe si belut lici itu. Agakannya Kicu Seng marah luar biasa, sambil mengebrak meja ia berjingkrak bangun, hendak melaharak kemari. Laki-laki baju hijau segera menjegah, duduk, duduk, sekarang bukan saatnya berkelahi, nanti masih ada waktu, cuma aku khawatir kau tidak tahan pada detik terakhir, jangan lupa kau cuma pejabat sementara, kalau orang lain ingin naik tingkat dan melewati ujian harus berhadap dulu dengan kau, bila seseorang dari kuipang dapat merobohkan dari panggung akan kulihat kemana kau akan menyembunyikan mukamu yang lonjong itu. Kata-kata muka lonjong di ucapkan lebih keras, sehingga seluruh hadirin tertawa ramai. Soalnya bentuk muka Kicu Seng memang panjang menyerupai muka kuda, maka olok-olokannya itu rada tepat sesuai keadaan. Gusar Kicu Seng bukan kepalang, lak ia mengeperak meja teriakannya, lo, cepat laki-laki jubah merah menariknya serta menarik, menghadapi urusan kecil tidak sabar dan menggagalkan urusan besar, tempat ini terlalu berisik, mari kita pindah tempat saja lalu ia tarik Kicu Seng bersama Tio Huncu ke tempat lain. Kau tidak takut mereka berkelompok menghadapi kau takut apa jengek laki-laki baju hijau dengan sombong, menang aku sudah lama ingin membuat perhitung naniagan para cacungguk iblis ini. Lingkoh mengulurkan tangannya menekuk jari seperti huruf 8, katanya lirih, kau tidak takut dia mencari gara-gara kepada kau? Tergerak hati laki-laki baju hijau setelah menghela nafas, ia berkata pelan-pelan kau memang pintar mengulok, memang, aku tak kuat melawan mereka tapi, para sian, berubah kering sikap lingkoh, tukasnya lo ya cu, hati-hatilah kau bicara walau nadanya kering tapi suaranya lirih. Laki-laki baju hijau terkejut, sesaat ia menjublek kalau katanya, ia tak perlu banyak mulut lagi. Setan kecil tugasmu melayani kami makan minum, mana araknya, makanan pun tidak kau hidangkan apa kami harus tangselangin melulu, lingkoh terawa geli, sahutnya lo ya cu kau adalah pentolan sian pang, minum angin atau gegares batu adalah kebiasan muhuh pentotan sian pang apa, Uiho memang cerdik, ia minggat diam-diam, menyerahkan tugas dan tanggung jawab ini kepada aku dan Hoesyo tua yang satu ngurus atas yang lain ngurus bahwa, begitu letih seperti kuda, lingkoh cekikikan sambil mengisi cangkir mereka katanya, ya, lo ya cu, silahkan minum, kenapa cerwek saja baru sekarang laki-laki baju hijau sempat angkat cawan mengajak ko ansan buat minum benar saudara muda, mari minum, lebih baik minum sampai mabuk ko ansan buat angkat gelasnya, tanyanya harap tanya siapakah sebutan ciampo yang mulia sekali tenggak laki-laki baju hijau habiskan araknya lalu menepuk kepala sendiri serta sahutnya, benar-benar konyol aku ini, bicara setian lama lo akan perkenalkan diri, aku bernama siang ye ucuk keng sianitsah o nama ini terlalu panjang dan tidak enak diucapkan, maka kalanya ku singkat menjadi siang ye u it au, lebih gampang lagi boleh panggil it au, dengan ramah ko ansan buat mengiakan, kantanya tertawa, ciampo setaraf dengan guruku mana boleh, lingkoh menimbrung lo ya cu memang suka terus terang tanpa ikatan, apa yang dia katakan turuti saja, kalau kau panggil dia ciampoal, dia makin tak kabur dan pongkah, it au terkekeh-kekeh, ujarnya setan keparat, mulutmu memang pandai mengoceh olok-olokmu tepat menggaruk jantungku yang gatal, lingkoh mengunjuk senyum penuh arti ejekannya, tempat yang paling gatal di tubuh lo ya cu, ku kira siapapun tiada yang bisa menggarukannya, merah muka it au, dingusnya merengut, setan kecil, kau harus dihajar, sembari berkata tangannya menepuk pelan di pundak lingkoh, lingkoh cekikikan kesenangan, hampir saja ia terjatuh ke dalam pelukan it au, tua muda berkelakar bebas dan riang seolah-olah tiada perbedaan tingkat kedudukan, orang-orang sekelilingnya berpaling sambil tersenyum manis dan geli mendengar banyolan yang lucu ini, tiada orang yang berani menimbrung, agakannya kedudukan mereka terpaut cukup jauh, diam-diam ke ansan kuat perhatikan tingkah laku orang di sekitarnya lalu bertanya kepada lingkoh, siapakah adik cilik ini lingkoh menunduk kepala, sahutnya, hamba adalah pelayan siancu saja, gendut cilik kenapa sungkan olok it au, kenapa tidak kau katakan sebagai lawan tangguh dari para malaikat, angkat kepala lingkoh angkat tangan seperti hendak memukul kepala it au, mendadak suara genta bertalu-talu di angkasa, begitu keras bunyi genta itu sampai menusuk telinga dan menggetar hari semua hadirin, semua hadirin melongor dan menghentikan makan minum serta percakapan mereka, semua menengadah ke angkasa. It au tertegun katanya, kenapa King Sian Ciong, tanda bahaya, bisa bergema kedua lengan baju it au mengebas ke bawah laksana burung kuntul badannya melejit menembus mega, disusul laki-laki tua jubah merah serta kicu senden yang terakhir laki-laki kurus tua berpakaian hitam itu gerak badan mereka enteng seperti motor meluncur dengan gaya yang indah. Kontan Kuan San Buat berseru memuji, bagus. Linghun Sin Hoat seperti itu sulit dicari tandingan dalam dunia ini, Lingkoh juga keliharan gelisah dan was-was, kepalanya mendungak ke angkasa dengan harap-harap cemas, setelah keempet HW ECU itu naik ke atas gemagenta berhenti namun orang-orang di bawah lantas dicekam kesunyian yang menekan sanubari setiap orang. Melihat keadaan orang yang gugup itu, berkatalah Kuan San Buat adik cilik. Kenapa kau tidak ikut naik melihat keadaan di sana? Lingkoh memonyongkan mulut katanya hari ini adalah pembukan pertemuan besar, Tian Guat Tian menjadi daerah terlarang, hanya para HW ECU yaat diizinkan naik ke sana, Kuan San Buat tahu aturan, aturan di sini sangat keras maka ia pun tidak berkata lebih lanjut. Setelah berpikir sebentar berkatalah Lingkoh ah, kau saja yang bawa aku ke atas mau tidak Kuan San Buat terkejut, katanya, kau sendiri tidak boleh, apalagi aku Lingkoh malah menggeleng, ujarnya tidak jadi soal kau belum jadi anggota, jika kau naik belum terhitung melanggar larangan, dan lagi ihye usian cu pasti akan membela dan melindungi kau. Kau boleh lari di muka aku pura-pura mengejar kau tentu kita bisa sama-sama naik. Lingkoh makin gotoh, katanya tentu bisa, tingginya cuma 20 tombak, di balik awan ada tempat berpijak. Walau kau tidak mampu lompat setinggi itu nanti aku bantu kau mana Kuan San Buat mau dibantu anak kecil, cepat ia gentakan kedua lengan laksana bangau melejit badannya terbang menjulang tinggi ke tengah awan, kontan terdengatlah seruan ramai di seluruh lapangan. Awan yang bergulung-gulung itu ternyata hanya selapis saja, begitu badan menembus masuk, maka ia dihadapi sebuah puncak yang lebih tinggi, begitu kakinya berhasil berpijak pada sebuah batu menonjol, sementara lingkoh pun sudah menyusul tiba di atas ngarai dan tebing tinggi itu tiada kelihatan bayangan seorang pun juga. Sebelah kanan ajak lingkoh lirih sambil menarik lengannya, ikut aku tubuh kecil itu meleset terbang bagaikan meteor dan berloncatan segesit kera, Kuan San Buat berkeringat mengintil di belakangnya hampir saja jantungnya copot dari hongga dadanya saking tegang dan guguk. Kiranya tempat berpijak Kuan San Buat adalah puncak runcing sebuah batu yang menonjol sendirian di tengah awan, di sebelah dengan mega teba bergulung-gelung, beruntun berjajar dan tersebar tidak teratur puluhan puncak-puncak gunung di tengah awan itu, puncak runcing itu paling besar hanya sebesar kepalan tangan, jarak satu dengan yang lain kira-kira ada puluhan tumba. Untung sejak kecil Kuan San Buat sudah mendapat pupuk dasar ilmu kepandayan yang cukup hebat di bawah gemblengan gurunya, jangan kata harus berdiri dan berloncatan di tempat tinggi dan gunung yang begitu berbahaya, hembusan angin dasyat di tengah hombak merah yang bergelombang itu cukup melempar tubuh segede gajah tanpa bekas. Karena Kuan San Buat tidak sempat menikmati pemandangan alam yang menakjubkan ini, yang terpikir hanyalah mengatur nafas menenteramkan gejolak jantungnya, belum lama ia berhenti, dilihatnya Lingkoh sudah berdiri di bawah sebuah pohon besar sambil melelekan hidahnya ke arah dirinya, katanya maaf keangkong cu. Aku terburu nafsu lupa memberitahukan kepada kau bahwa aku berada di belakangmu melindungi kau, untunglah aku dapat tiba di sini dengan selamat. Bila sampai terpeleset dan jatuh ke bawah sana, wah aku bakal menjadi orang yang paling berdosa di dunia ini, karena godaan ini muka Kuan San Buat merah mau malu, ujarnya tertawa adik cilik sungguh hebat kau, paling tidak aku lebih lama belajar silat sepuluh tahun dari kau, tapi meihat lingkong hawe etoh yang kau lakukan tadi, sungguh aku harus malu diri, Lingkoh mengedipkan mata, sahutnya, jangan kau agulkan diriku, jalan ini setiap hari sudah biasa ku lewati, sudah tidak perlu dibikin heran atau aneh lagi, adalah kau sendiri baru pertama kali ini. Namun bisa bergerak begitu lincah dan cekatan, para kakek tua dari barisan Sian Pang itu cuma beberapa orang saja yang berani naik kemari, tidak kalah heran ini ya usian cu menghargai dirimu, Kuan San Buat tidak ingin membuang waktu, cepat ia bertanya di mana mereka berada di depan itulah sahut lingkoh menunjuk ke depan, aku sedang menunggu kau menunjuk jalan Kuan San Buat melengak, katanya, apa aku yang harus menunjuk jalan lingkoh cekikikan, sahutnya, aku mengejar kau masa yang mengejar lari di depan, baru sekarang Kuan San Buat tahu bahwa sebenarnya bocah ini takut dihukum karena melanggar larangan, maka dengan tertawa ia berkata baiklah aku berada di depan ku harap kau memberi petunjuk dari belakang, supaya aku tidak kesasar jalan tidak akan salah, di depan hanya terdapat sebuah jalan datar di lain saat Kuan San Buat melesat ke depan, setelah melewati beberapa puncak, tampak depan terdapat sebuah hutan pohon suang tumbuh rimbun dan tinggi menembus langit, di tengah hutan ini terdapat sebuah jalan liku-liku, karena tiada jalan lain dia terus memerjang ke rahsana, cukup lama enam lompatan ia sudah menerobos masuk, tiba-tiba didengarnya lingkoh berteriak memperingatkan dia, awas atas, Kuan San Buat segera menghentikan langkanya, namun dari atas kepalanya terasa sampelokan angin yang menindih berat, Dari dia sosok bayangan putri, dalam keadaan gawat dan tidak siaga belum lagi ia melihat jelas benda apa secara refleks kedua tangannya memukul ke arah dua bayangan putih itu, siapanya na kekuatan terjangan kedua bayangan putih itu ternyata begitu ber dan dasyat, kontan ia merasa telapak tangannya luka kesakitan, kontan ia terdorong mundur dan roboh terguling di tanah, maka terdengarlah bayangan putih itu berpekik panjang terus melambung lebih tinggi ke tengah angkasa, begitu melejik dan menjejakan kakinya cepat sekali Kuan San Buat sudah melompat berdiri, baru sekarang ia tahu bahwa yang menyerang dirinya barusan adalah sepasang burung bang awian teramat besar, keduanya berputar-putar di tengah udara siap menukik dan menyerang dirinya pula, dari belakang terdengar lingkoh memaki bengis, binatang kurang ajar, dia adalah tamu agung undangan Ihye Usian Chu, kalian sudah bosan hidup dia, berani melukai dia, terdengar kedua burung bang aw itu berpekik panjang hinggap di pucuk pohon siong yang tertinggi, lingkoh menghampiri serta bertanya penuh perhatian Kuan Kong Chu, kau tidak terluka bukan karena pertanyaan ini baru Kuan San Buat sadar akan rasa sakit di kedua telapak tangannya yang belepotan darah, kiranya tangannya sudah berlobang besar dan darah mengalir deras, tersipu-sipu lingkoh membuka tali pinggangnya untuk membalut luka-luka itu, katanya dengan rasa menyesal, maaf, aku lupa beritahu kepada kau, Kuan San Buat merasa heran dan aneh katanya, cuma dua ekor binatang pun ternyata begitu lihai, sahut lingkoh sambil membalut lukanya untuk melukangmu cukup tangguh, kalau tidak di bawah serangan Louis Finget Kip besi baja pun dicakar hancur olehnya, tengah mereka bicara, sesosok bayangan melayang tiba, tahu-tahu Ihye Usian Chu sudah berdiri di hadapan mereka, begitu melihat Kuan San Buat ia melengak dan katanya heran bagaimana kau bisa naik kemari, terluka lagi, bergegas lingkoh melangkah mundur sambil membungkuk, sahutnya, Kuan Kong Chu terluka oleh cakar Luigi, lekas Li Ui Ihye U melangkah maju membuka balut, dengan seksama ia periksa luka-luka itu, lalu dari dalam kantong bajunya mengeluarkan sebutir pil warna merah terus remas hancur dan dipoleskan pada luka-lukanya. Kuan San Buat tidak sabaran, katanya, Sian Chu luka sekecil ini tidak menjadi soal. Bagaimana dengan buruku, Li Ui Ihye U tidak menjawab pertanyaan malah mendelik dan berkata bengis kepa'a lingkoh goblok kau. Besarnya Limu berani bawa dia naik kemari. Lingkoh tidak berani menjawab, cepat Kuan San Buat yang bicara, sahutnya bukan urusannya, aku sendiri yang naik kemari, Li Ui Ihye U mendengu sidung, katanya pula kepada lingkoh, apa orang-orang di bawah itu sudah mati semua, kenapa tidak ada yang merintangi, baru sekarang lingkoh menjawab dengan muka cemberut, gemaking Sian Chiong, terlalu mendadak, sehingga semua orang tidak memperhatikan dia, gerakan Kuan Kongcu teramat cepat lagi, terpaksa hamba mengejar di belakangnya, tapi tak berhasil menyusulnya, sekilas Li Ui Ihye U melirik ke arah Kuan San Buat, katanya, kau cukup hebat, bisa melesat terbang melewati lautan mega, lingkoh menimbrung kepandayan Kuan Kongcu amating. Di bawah serangan Li Ui Ihye U, dia hanya terluka sedikit di tangannya, apa gunanya dengus Li Ui Ihye U, kalau aku sedikit terlambat tiba, jiwanya tidak akan tertolong lagi, mana mungkin? hamba segera menyusul datang, kau mampu apa semprot Li Ui Ihye U, besar, kau tahu cakar Luigi sudah dipolesi racun yang amat jahat, kenapa lingkoh kelihatan lebih kaget? Apa? banyak mulut lagi teriak Li Ui Ihye U, besar, kecil-kecil besarnya limu, kau sangka permainanmu dapat mengelabui aku, jelas kau sendiri yang ingin naik, kau serat Kuan Kongcu kemari alasan belaka lingkoh berlutut dan minta ampun, harap Siancu tidak, hamba sangat khawatir, tiba-tiba Li Ui Ihye U menghela nafas, ujarnya, sudahlah, kedatanganmu memang diperlukan, lekas kau putar, ke belakang, pergilah ke kamar Toa Suci dan ambillah pek, hang kiam kemari, hati-hati jangan sampai terlihat orang lain, berubah hebat air muka lingkoh, cepat Li Ui Ihye U mementaknya pula masih ayal-ayalan lagi, kalau terlambat kita semua pucat muka lingkoh, tersipu-sipu ia berlari bagai angin lesus, dengan heran Kuan San Buat bertanya apakah yang telah terjadi, apakah ada sesuatu bukan hanya perubahan belaka, huru-hara telah terjadi, semua gara-gara guru mesti kamu itu membuat celaka orang lain, dengan berjingkrak kaget Kuan San Buat bertanya bagaimana dengan guruku dia tinggal pergi habis perkara, malah menipu Toa Suci ikut dia pergi, perkara besar ini ditinggalkan untuk kami hadapi sendiri, Kuan San Buat semakin heran dan kejut, lekas Li Ui Ihye U mengulapkan tangannya, karanya, aku tiada tempo menjelaskan, lekas ke sana, setindak terlambat mereka akan menyergap dan mengeroyok Ji Suci, sambil menggosok tangan Kuan San Buat berkata obat siang cuh sungguh mustajab, sekarang sudah tidak sakit lagi, lega juga Li Ui Ihye U, katanya syukurlah, mungkin nanti kau harus menjaga keselamatan dirimu sendiri, sebetulnya apakah yang telah terjadi di atas sebentar kau akan tahu, dan jelas duduk perkaranya sembari bicara mereka melesat terbang ke depan, langkah Li Ui Ihye U seperti berlenggang senakanya, namun Kuan San Buat harus mengerahkan tenaga baru bisa mengejarnya, setelah membelok dan melewati sebuah tanah lapang. Berumput, di depan terlihat pintu bertulis kanci di Sian Hou tulisan warna kuning emas mengkilap, dari kejauhan sudah terlihat jelas. Di depan deretan rumah gedung terdapat sebuah tanah lapang luas, dua kelompok rombongan orang saling berhadapan, rombongan di sebelah kanan jumlahnya sedikit, hanya seorang nenek tua beruban dan laki-laki baju hijau yang menyebut namanya sebagai Sian Ye Uit Au. Kelompok lain terdiri berbagai bentuk manusia. Kuan San Buat hanya kenal Kicu Seng, laki-laki tua jubah merah dan sikurus berpakaian hitam, selain itu terdapat dua orang berpakaian putih seorang tua muda dan seorang perempuan jelek berpakaian hitam. Di tengah kedua kelompok dua orang berpedang panjang sedang beradu kepandayan, seorang perempuan pertengahan masih kelihatan cantik molek, lawannya adalah laki-laki pertengahan umur berpakaian merah, mukanya kelihatan cakep dan kedua matanya bersinar terang. Melihat kedatangan Kuan San Buat, It Au memapak serta bertanya, Lui Ting memberi peringatan, apakah yang terjadi bukan apa-apa? Lui Hiye U menjelaskan dia ini naik kemari, It Au melirik Kuan San Buat, lalu berkata sambil menghela nafas, ai saudara kecil, sungguh kebetulan keributan di sini dapatkah saksikan. Kalau terjadi sesuatu nanti mungkin kau akan menjadi sahabatku di tengah memaju akhirat. Sebenarnya ku harap kau tidak kemari kali ini, Kuan San Buat Heran, tanyanya lo sebenarnya apakah yang telah terjadi? Katanya guruku sudah pergi apa benar? Benar, dia memang pintar, akhirnya ia insaf dan tahu persoalannya kelana sesuka hati tanpa ada yang melihat dirinya. Tapi tindakannya ini justru mempersulit orang lain, entah kenapa dia pergi dalam detik yang gawat ini, Lik U i hie u ring u ringan, semprotnya, Loh kau cerwet apa? Setelah aku pergi, beberapa gebrak sudah mereka lewatkan, It Au menyahut, baru tiga jurus, kelihatannya masih perlu makan waktu lama, Lik U i hie u manggut-manggut tanpa bersuara dengan seksama ia ikuti jalannya pertempuran, sebetulnya masih banyak ingin Kuan San Buat tanyakan, Lekasit Au mencegah dengan gerakan mulut keruan Kuan San Buat melengek terpaksa ia batalkan niatnya dan menonton pertempuran di tengah lapangan. Gerak-gerik kedua lawan sangat lambat, Setiap tindak langkah mereka sangat hati-hati dan diperhitungkan kadang-kala sepihak melancarkan jurus ilmu pedang, sementara pihak lain menangkis atau balas menyerang pula dengan tipu jurus yang menakjubkan serangan menyerang dilakukan dengan gerakan lambat namun penuh perhatian dan tumplek penuh semangat. Bagi orang yang pasti anggap mereka sedang latihan atau senda gurau belaka, akan tetapi para penonton di sekelilingnya kelihatan lebih tegang dari kedua orang yang sedang bertempur. Malah Kuan San Buat juga merasa gatal dan berkesan. Bagi pandangan seorang ahli akan tahu bahwa lawan di tengah gelanggang sedang mengadu jiwa dengan mainan ilmu pedang tingkat tinggi, bagi tokoh mempelajari ilmu pedang pasti tahu, semakin lambat gaya pertempuran berarti semakin mantap dan tinggi kepandayan ilmu pedang mereka, apalagi adu kepandayan macam kerbau tua merusak keren ini jauh lebih membuktikan bahwa kepandayan mereka sudah mencapai tingkat tinggi. Setiap jurus pedang yang dilancarkan pelan-pelan itu sebetulnya mengandung banyak perubahan yang tidak bisa dihitung dan dilukis dengan kata-kata, tapi Kero mematahkan serangan lawan ini pun tidak kalah pula lihai dan hebatnya. Dati situasi yang dihadapi ini Kuan San Buat menduga perempuan itu pasti salah seorang suci liu i heu, ini berarti dia pun salah satu dari Tian Buat Tian yaitu dewa di antara dewa. Sebalikannya lawan itu kalau bukan iblis di antara ablis tentu setan di antara setan, namun ia lebih condong bahwa laki-laki pakaian merah itu adalah iblis di antara iblis, karena dalam beberapa kejap saja ia menghadiri pertemuan besar ini ia sudah dapat menyelami sampai di mana batas perbedaan antara dewa, iblis dan setan dalam liong HWA-HWA ini. Para anggota Sian Pang mengadakan pakaian hijau, sebalikannya tokoh Kui Pang mengenakan pakaian hitam. Hanya orang Mopang mengenakan warna merah atau putih. Laki-laki pertengahan ini mengenakan pakaian merah tentu dia pimpinaan Mopang kalau tidak masa ada harganya berhadapan dengan tokoh tertinggi dari Tian Buat Tian. Bukankah tujuh anggota dari Tian Buat Tian adalah Suheng Moai? Bagaimana mereka saling bentrok dan berkelahi sendiri? Malah dari gaya serangan kedua pihak jelas diketahui bahwa mereka bertempur mati-matian, demikian Kuan San Buat menduga-duga dan curiga, namun dengan seksama matanya mengikuti jalannya perkelahian ini. Dari pertempuran pedang yang hebat ini Kuan San Buat mencangkok banyak inti dari permainan mereka, hingga lubang permainan ilmu silat sendiri bisa ia tambah dan sempurnakan dengan menyeluruh, jelasnya dia dapat menghayati kepandaian silat sendiri dari hasil serta perkelahian orang lain. Sementara pertempuran sudah terjalan kira-kira setengah jam, tapi kedua pihak baru melancarkan lima-enam jurus serangan pedang. Lambat laun Kuan San Buat dapat memiaksikan bahwa laki-laki pakaian merah itu lebih hunggul sedikit, karena setiap jurus perubahan ilmu pedangnya lebih banyak menyerang daripada menjaga diri, akan tetapi pertahanan pihak perempuan itu pun cukup tangguh dan rapat, betapapun gencar dan hebat rangsakan pedang lawan, sedikit pun tidak berdaya mengalahkan dia. Dengan gugup terdengar Louis Ingeu berseru, Suci, kenapa kau tidak gunakan Tai Lojit Se saja belum sempat perempuan itu memberi jawaban, laki-laki pakaian merah itu menjawab tersenyum Tai Lojit Se adalah inti dari ilmu pedang, tapi di bawah permainan kalian, aku pun anggap sepele saja. Kecuali Lim Hiang Ting, tidak pernah memikirkan lawanku yang kedua Liu Iheu mendengus gusar, serunya marah-marah, Tia Ling Im. Jangan tak kabur, Siu Losu Tai Sa kebanggaanmu itu kapan dapat menandingi kami sekarang, ku ansan buat tahu lebih lanjut bahwa laki-laki berpakaian merah itu bernama Tia Ling Im. Terdengar orang itu menjawab sambil menyengir soalnya, aku tidak ingin Lim Hiang Ting tahu titik kelemahanku, maka tidak pernah kumainkan sampai puncak kemampuanku. Lim Hiang Ting sudah merasa, kalau kalian penasaran boleh silahkan lancarkan Tai Lojit Se. Aku berani tanggung dalam tiga jurus Siu Losu Seku, kalau dia tidak melepaskan pedangnya, aku terima dipotong kepala, bagaimana? Li Se Hong. Ku anjurkan kau menyerah dan serahkan Cusian Ling kepadaku. Perempuan lawannya itu bernama Li Se Hong, kelihatan napasnya sudah memburu, dengan kertak gigi ia menjawab Cia Ling Im. Makan satu dua hari kau mengincar senata pusaka itu. Kalau Cusian Ling terjatuh ke tanganmu, apakah kami bisa hidup aman? Cia Ling Im gelak-gelak, serunya mengingat kita masih terhitung saudara seperguruan, aku tidak akan bunuh kalian, namun sedikit derita dan sengsara sih terpaksa kalian resapi bersama. Cis Li Se Hong berludah, makinya bengis, jangan mimpi di siang hari bolong, lebih baik aku mati di bawah pedangmu daripada kau hina, mana boleh hal ini dianggap sudah puluhan tahun, lagi bukan sebelum ini, bukankah kita baik meninggal, Lin Hian Ting pegang tumbuh di atas kepala. Menghina. Hubungan kita sekali ini saja bukan, dulu baik saja. Begitu suhu kuasa, maka kaitan lantas. Tidak malu kau menyinggung persoalan lama tanda tanya bentak Li Se Hong Gusar. Kenapa malu menyinggungnya, dulu ada suhu yang menekan, sehingga aku tidak berdaya menghadapi kalian dengan seluruh perhatian dan kekuatan, sejak detik ini aku berjanji tidak akan bikin kalian kecewa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.